Oke, jadi ada soal termokimia lagi, sama kalau kalian pengen ngerjain soal termokimia yang SBM PTN atau SEMAKUI atau UMGAM, kalian pencet aja di channel youtube ini, terus playlistnya udah banyak, kalian cari sendiri tentang termokimia. Oke, soal kita langsung ngerjain. Bersama termokimia untuk reaksi oksidasi gas N2 adalah sebagai berikut. Nah, terus jadi kasut reaksinya dengan delta H-nya itu adalah 181 kJ. Bila energi ikatan si ini, maksudnya ini kan misalnya O2 nih, Nah, O2 itu berarti kan kayak gini. Nah, ikatan dari mereka berdua itu bisa disederhanakan jadi kayak gini. Maksudnya itu kayak gitu. Terus, dan N ini berturut-turut adalah plus 494 kJ per mol dan ini 994 per mol. Berarti gue tulisnya di sini itu plus 494 kJ per mol. Dan kalau yang ini itu adalah plus 946 kJ per mol. Maka energi ikatan ini adalah molekul NO adalah hoi lo. Oke, jadi kalau bagi murid yang masih belum terlalu ngerti, mungkin kayak dia harus sedikit kaget gitu ya. Dikasih tau ginian, yang O sama O sama N sama N. Tapi ditanya kenapa? Ini gitu. Tapi justru anehnya kalau ditanya ini sama ini dong. Berarti dia banyak sempat-sempat, tapi ya soalnya sempat-sempatnya gak begitu gampang gitu. Nah, jadi cara rejainya itu kayak gini. Kan dia kan ditanya dalam molekul NO. Tapi di reaksi ini, NO itu, koefisiennya ada 2. Oke, jadi kita harus bagi 2 semua reaksinya, including delta H-nya. Jadi the new reaction, atau pas setelah dibagi 2, itu bakal ada N2 itu bakal kita tulis setengah N2 plus setengah O2. Hasilnya itu jadi NO, karena kita penyari ikatan NO ya kan. Terus delta H-nya itu dibagi 2-nya. 181 dibagi 2 itu 90,5 kilojoule per mole. Oke, nah terus berarti setengah N2 itu kan setengahnya dari ini kan. Karena ini tuh N2 doang, berarti setengah dari 946. Dan setengah dari 946 itu adalah, setengah dari 946, 473. Berarti disini gue tulis aja ini 473. Oh my god, sorry. Oh, gak apa lah. Kayaknya lebih enak ya guys, kalau kita tulis kayak gini equation-nya. Ganti warna lagi. Kalau delta H itu adalah jumlah atau sigma dari energi pemutusan ikatan. Pemutusan ikatan dikurang sigma energi dari pebentukan ikatan. Oke. Terus delta H-nya biar kita gampang, kita harus masuk kayak gini aja, karena kita udah hitung. Berarti jadi 90,5 kilojoule per mole itu sama dengan, kalau pembentukan ikatannya itu adalah, gue tulis kayak gini dulu deh, setengah dari, karena yang 9, gini deh, pemutusan ikatannya itu 946. Atau, pembentukan dari sini sama ini. Nah, setengahnya itu di luar, kenapa? Karena misalnya, sigma, eh, pemutusannya si N2, plus O2, mereka berdua itu kan harus dikali setengah, karena direaksinya itu semuanya dibagi setengah, in order buat kita dapetin NO. Maka gue tulisnya 946 plus 494. Karena itu bakal ngemudahin perang hitungan kita, karena ini udah ada 6 sama 4, kalau dicoba 10 kan, itu bakal jauh lebih gampang hitungnya, dibanding kita hitung ini setengah sama ini setengah. Oke. Terus yaudah, ininya itu tinggal dikurang pembentukan, pembentukan itu yang di kanan, NO. Berarti itu, ini yang kita pengen cari. Atau gue tulisnya energi dikatan NO, atau alias kayak gini. Nah, terus kita cari, sorry ini agak mepet ya disini, berarti disini jadi 90,5, dan disini itu 946 plus, 946 plus 494, sebentar ya, 946 plus 4. Gue males banget kalau salah terus ngulang. Jadi itu 1440. Terus kita bagi 2, itu adalah 720. Berarti 720 minus, sigma, ada 11 ya, NO deh, NO. Ya kan? Nah, berarti NO way to do this, itu adalah 720-nya pindah ke sana, 720 dikurang 90,5, sama dengan minus NO. Berarti 720 dikurang 90,5, sorry, 90,5, itu adalah 629,5, minus 629,5. Dan disini kan minus NO, berarti minusnya sama-sama dicoret. Berarti jawabannya itu yang plus 629,5, atau yang B. Oke? Jadi kalau menurut kalian video ini bermanfaat, gue tolong banget, gue sangat berterima kasih juga buat kalian yang nonton, tapi gue tolong buat nge-share, biar ini makin dipublikasi, makin banyak yang kalian tau, terus banyak sekolah juga yang tau akhirnya. Terus, udah sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.